Apa khabar sahabat? Alhamdulillah kita berjumpa kembali dalam sesi tutorial video Canva for Education. Di video kemarin, di video pertama, kita sudah membahas tentang bagaimana membuat akun Canva dengan menggunakan akun Google Personal atau domain gmail.com. Nah, hari ini sahabat, di video tutorial kita yang kedua, kita akan belajar tentang bagaimana registrasi atau daftar Canva for Education. Nah, berarti ada Canva for Education dan ada Canva Free atau yang Personal. Tentu bedanya sangat jauh ya. Nah, sekarang kita akan coba bagaimana dengan menggunakan akun belajar ID yang sudah kita peroleh dari pemerintah melalui operator sekolah, kita bisa menggunakan akun belajar ID itu untuk kita daftarkan pada Canva for Education. Caranya bagaimana, teman-teman? Yang pertama, jangan sungkan ya. Selalu masuk ke Google dan di bagian telusuri di sini, teman-teman silakan tuliskan Canva for Education. Nah, silakan dituliskan Canva for Education. Diklik. Oke. Nah, ini memang saya sudah pernah masuk ya, dan akun belajar saya sudah aktif, teman-teman. Sudah menggunakan Canva for Education. Sudah di-ACC oleh tim dari Canva. Nah, itu butuh pertimbangan juga ya. Nah, tapi tidak apa-apa saya akan contohkan dengan menggunakan akun yang lain ya. Tapi tentu akunnya adalah harus akun belajar. Kebetulan saya hanya punya satu akun belajar. Nah, nanti bisa saja akan saya gunakan akun yang berdomain.id yang lain. Tidak harus akun belajar, tapi yang penting adalah G Suite atau Google Workspace for Education. Oke, kita klik yang ini, Canva ID ya. Canva.com ID ID. Nah, itu berarti sudah bahasa Indonesia ya. Kita klik, Canva-nya. Nah, ini dia, teman-teman, Canva untuk Pendidikan. Dan Canva untuk Pendidikan ini diberikan untuk guru-guru secara gratis. Nah, di sini ada tulisannya. Secara gratis, 100% gratis. Sekarang dan seterusnya. Jadi, tidak ada batasan waktu. Nah, kalau kita mau mengajukan dan kita tidak memiliki lisensi sebagai guru, nah, sekarang kita sudah memiliki lisensi sebagai guru, yaitu adanya akun belajar. Kita bisa mengajukan Canva for Education atau untuk Pendidikan ini dengan menggunakan akun belajar kita. Dan nanti, Canva for Education ini kualitasnya akan sangat luar biasa. Banyak fitur-fitur keren dibandingkan dengan Canva free yang terbatas dan juga kena watermark dari Canva. Oke, kita klik. Data sekarang secara gratis. Jangan sungkan. Langsung diklik. Data sekarang secara gratis. Baik, teman-teman. Di sini sudah tertulis ya. Selamat datang di Canva untuk Pendidikan. Jadi, yang teman-teman sudah punya Canva hari ini itu juga keren, tapi itu tidak fokus untuk Pendidikan. Karena kalau Canva for Education, itu banyak fitur-fitur yang keren, teman-teman. Oke, nah, di sini sudah ada pemberitahuan di atasnya. Karena, nah, ini akun belajar saya, teman-teman. Denny Rohendi 07 at Guru SMA Belajar ID. Jadi, ciri dari akun belajar itu adalah ujungnya belajar ID. Nah, kemudian yang kedua itu rumah belajar ID. Nah, saya juga dapat G Suite dari rumah belajar ID. Baik, teman-teman. Kita akan coba mendaptar Canva for Education dengan menggunakan Google atau akun belajar ID tadi. Kita klik, daftar dengan Google. Klik. Oke. Sama prosesnya menunggu. Nah, di sini, teman-teman, bisa dibedakan. Kalau emailnya adalah gmail.com, itu adalah akun-akun Google personal. Ya, Gmail, Gmail. Semuanya Gmail. Tapi, kalau ujung-ujungnya adalah .id, seperti rumah belajar .id, kemudian sch.id, sma belajar ID. Nah, itu berarti akun-akun G Suite atau Google Workspace for Education. Nah, saya akan klik. Saya akan coba daftar ya. Dengan satu akun ini ya, rumah belajar .id. Karena ini termasuk akun G Suite. Oke, kita coba daftar, teman-teman. Klik. Akun yang kita miliki. Akun G Suite atau Google Workspace ya, for Education. Kita tunggu prosesnya. Nah, teman-teman, di sini langsung ada tuliskan. Mengajukan kanepa untuk pendidikan. Oke. Alamat email tersebut tidak sesuai dengan akun kanepa untuk pendidikan. Ajukan akun sekarang. Nah, ini langsung saja. Ajukan atau masuk jika sudah punya akun. Nah, karena saya sedang mengajukan, saya klik. Ajukan akun sekarang. Kita coba. Oke, welcome. How can we have? Apa yang bisa kami bantu? Nah, di sini lihat, teman-teman. Ini sudah dengan bahasa Inggris. Kan ada isian-isian di bawahnya ya. Oke. Ini bisa diganti ke dalam bahasa Indonesia. Silahkan. Kalau saya langsung terjemahan otomatis ya. Ini ada terjemahkan ke Indonesia. Klik kanan. Ada terjemahkan ke Indonesia. Klik kanan. Terjemahkan. Klik. Tunggu beberapa saat. Nah. Oke. Dengan fitur Google. Itu sudah langsung. Selamat datang. Bagaimana kami dapat membantu? Oke. Teman-teman. Di sini ada keterangannya ya. Bagaimana cara mengajukan untuk kanpa pendidikan, panduan kelayakan, kanpa untuk pendidikan, dan syarat dan ketentuan. Nah, ini silakan dibaca-baca dulu ya. Syarat-syaratnya apa. Panduan kelayakannya seperti apa. Atau kalau mau langsung daftar juga boleh. Lihat ya, teman-teman. Bagus sekali ya. Niat mulia dari kanpa untuk memberikan akun gratis kanpa for education kepada para pendidik. Kami percaya dalam memberdayakan generasi pemikir kreatif dan pengubah dunia berikutnya. Untuk melakukan ini, kami berusaha membantu, katanya ya, sekolah-sekolah di seluruh dunia untuk membuat pembelajaran menjadi pengalaman yang lebih menarik dan menginspirasi. Keren, teman-teman. Oke, silakan dibaca. Dan sekarang kita coba ajukan ya. Bagaimana caranya. Nah, di sini ada keterangannya nih. Proses aplikasi. Satu, periksa apakah Anda memenuhi syarat. Baca ketentuan persyaratan kelayakan. Dua, kirimkan formulir aplikasi yang sebentar lagi akan kita isi. Yang ketiga, tunggu respon atau tanggapan dari tim kanpa. Karena akan ditinjau ya. Sejauh mana kesiapannya. Sejauh mana berkas-berkasnya lengkap. Jangan-jangan ini akun robot. Nah, dan yang keempat, nikmati Canva for Education secara gratis. Biasanya nanti akan muncul jawabannya itu adalah ke email yang kita daftarkan, Bapak dan Ibu ya. Itu akan langsung muncul. Oke, sekarang kita coba ya. Coba kita daftar. Nah, di sini nih ada isian nih. Isiannya singkat kok, teman-teman. Tuh, ya. Isiannya singkat. Ini saya pakai bahasa Indonesia ya. Tidak ada salahnya, silakan. Oke, ini tinggal diketik saja. Ini nama depan, Denny. Nama keluarga atau nama belakang, Rohendi. Nah, ini nama sekolahnya SMA Stamansari. Situs web sekolahnya ini wajib diisi, teman-teman. Karena tim Canva nanti akan meninjau ya. Apakah situs ini benar sesuai dengan domisi di sekolahnya. Atau ini adalah situs tidak berdomain gitu ya. Ini adalah situs sekolah saya, teman-teman. Silakan juga boleh berkunjung ya. Kemudian di bawahnya itu ada posisi mengajar apa yang Anda pegang di sekolah. Oke. Nah, ini fisik teacher boleh ya. Atau guru fisika, silakan. Berapa banyak siswa di sekolah Anda? Nah, saya ini sekitar sampai 500 sampai 2000 lah. Yang ini ya. Berapa banyak siswa di dalam kelas? Ini teman-teman, silakan. Itu saya sekitar 35 ya. Berarti saya pilih yang 30-50. Nah, di sini ada akun Canva Lama yang akan diberi status pendidikan. Nah, ini adalah teman-teman. Akun belajar kita masukkan ya. Silakan dimasukkan akun belajarnya. Karena tadi saya menggunakan. Karena akun rumah belajar. Sorry. Akun belajar saya sudah teregistrasi. Tadi saya menggunakan akun dari rumah belajar. Nah, ini sama saja ya. Karena ini juga G Suite ya. Oke. Denirohandy at rumahbelajar.id. Oke. Nah, teman-teman jangan salah di sini. Nanti masukkannya akun belajarnya ya. Yang ada guru SMP, guru SMA, belajar ID. Nah, kalau saya kan karena akun belajarnya sudah dimasukkan, sudah daftar, saya nggak punya akun belajar lagi. Jadi, saya pakai yang rumah belajar. Karena saya duta rumah belajar. Kemudian ini boleh ditulis nih. Ini adalah email kontak alternatif. Sebaiknya ini adalah email kontak yang sudah menggunakan kanva sebelumnya. Nah, jadi teman-teman yang kanva personalnya itu masukkan emailnya di sini. Supaya kanva bisa melacak bahwa teman-teman memang sudah terbiasa dengan kanva. Biasanya itu akan menjadi bahan pertimbangan. Ya, untuk kanva memutuskan layak atau tidak. Ini saya klik. Kemudian di sini diminta juga untuk negaranya di mana. Untuk kita pilih adalah Indonesia, teman-teman. Negara kita tercinta. Apakah saat ini Anda menggunakan kanva di kelas? Ya, ini walaupun tidak, jawab iya saja. Insya Allah. Apakah guru lain di sekolah Anda menggunakan kanva? Silahkan jawab iya. Nah, ini bagaimana Anda ingin menggunakan kanva untuk pendidikan dengan siswa? Nah, ini teman-teman boleh dituliskan. Saya akan belajar dan berkolaborasi. Saya akan belajar dan berkolaborasi dengan siswa untuk menghadirkan pembelajaran yang aktif dan menyenangkan. Nah, ini boleh ya. Silahkan teman-teman alasannya apa. Oke. Kemudian setelah menulis alasan untuk apa teman-teman butuhkan, Pak. Oh, ini, ya, tambahkan ya. Dengan, nah, ini jangan lupa nih, ini yang pentingnya ya. Dengan kanva for education. Atau kanva untuk pendidikan. Jadi, saya akan belajar dan berkolaborasi dengan siswa untuk menghadirkan pembelajaran yang aktif dan menyenangkan dengan kanva for education. Nah, ini kita merayu lah. Merayu kanva untuk meng-ACC gitu ya. Oke, teman-teman. Di sini nih, lampirkan bukti kualifikasi mengajar Anda dan bukti pekerjaan aktif di sekolah yang memenuhi syarat. Contohnya, foto sertifikat study atau lisensi pemerintah. Nah, kemarin saya melampirkan sertifikat pendidik, ya, sertifikat-sertifikasi, teman-teman. Ternyata dua hari langsung di-ACC. Mungkin legalitasnya lebih tinggi, ya. Karena di situ ada, ada apa ya, ada barcode, ya, yang menerangkan bahwa saya benar-benar pendidik. Atau foto status pekerjaan di sekolah. Ini tidak perlu dibuat bingung, teman-teman. Ini silahkan diunggah, klik. Nah, lalu cari. Apakah mau sertifikat pendidik? Apakah mau NUPTK? Apakah mau kartu PGRI atau kartu IGI? Itu silahkan. Apa saja, ya. Tentu jangan sertifikat COVID ini, ya. Sertifikat vaksin. Karena ini hanya contoh, teman-teman. Saya klik sembarang aja, ya. Saya akan klik sembarang aja. Ini open. Misalkan saya lampirkan sertifikat pendidik, misalkan. Nah, kalau sudah, teman-teman, ini checklist. Klik. Saya telah membaca. Lalu jangan lupa, tahap akhirnya adalah mengirimkan. Kirimkan. Ini jangan lupa. Saya tidak klik, ya. Karena saya sudah. Ini hanya sampel saja. Jangan lupa, teman-teman, kirimkan. Klik. Nah, kalau teman-teman sudah mengirimkan, proses pengajuan sudah selesai. Masalah diterima atau tidak itu tergantung dari keputusan tim Canva. Contoh, setelah dua atau tiga hari, email masuk. Nah, nanti akan ada, selamat, Anda sudah diberikan. Canva untuk pendidikan Anda sudah diberikan. Nah, ini dia. Ini adalah jawaban ke email, teman-teman. Nah, email yang di sini adalah email akun belajarnya, ya. Jadi, nanti akan dikirim ke email akun belajarnya. Oke, di sini ada keterangannya, teman-teman, nih. Ya, selamat, katanya. Canva for education Anda sudah diberikan. Alhamdulillah, teman-teman, ya. Nah, di sini ada ucapan terima kasih, ya, telah mendapatkan untuk program ini. Nah, lihat. Ini dia, keunggulan dari Canva for education. Tambahkan kelas, menyiapkan kit merek Anda. Jadi, kita bisa membuat logo, teman-teman. Kita bisa menambahkan tim berkolaborasi bersama di dalam kelas. Nomor tiga, akses kelebih dari 3 juta foto dan ilustrasi premium gratis. Akses kelebih dari 60 ribu template dan lebih dari 750 font premium. Wah, luar biasa, teman-teman. Dan semua ini tidak diperoleh di akun yang personal. Hanya ada di akun Canva for education. Akses kelebih dari 8 ribu stock video dengan Canva video. Akses ke perpustakaan track yang berkembang dengan Canva musik. Wow. Unduh desain Anda sebagai GIF animasi atau video MP4. Oke, jadi nanti kita bisa mengunduh, ya. Tidak hanya video MP4, tapi juga dalam bentuk GIF animasi. Yang ke delapan, unduh desain Anda. Unduh itu berarti mengambil, ya, hasil desain kita dengan latar belakang transparan. Nah, ini dia keren, teman-teman. Jadi kita bisa mengubah background kita menjadi transparan. Tidak perlu menggunakan aplikasi remote BG yang sering kita gunakan, ya. Kemudian yang ke sembilan adalah jumlah folder desain dan foto yang tidak terbatas dengan folder pro. Wah, luar biasa. Plus add-on lain, ya, seperti integrasi Google Classroom dan banyak lagi. Untuk mengakses fitur baru Anda, cukup keluar, lalu masuk kembali. Oke, ya, keren banget. Teman-teman, di Canva for Education ini, ya, saya akan contohkan, ya, teman-teman. Saya akan contohkan satu fitur keren, yaitu tadi. Tadi sudah disebutkan, yaitu mengubah background transparan. Coba kita contohkan, ya, teman-teman. Ini salah satu fitur yang ada di dalam Canva for Education yang tidak ada di dalam fitur yang lain, ya, di Canva biasa. Oke. Wah, ternyata sudah masuk, ya. Oke, nah ini saya keluar dulu, nih. Saya akan masuk ke Canva for Education yang saya miliki. Oke. Ini masuk. Oke, masuk dengan Google. Nah, sudah ada tampilannya. Kita klik. Ini adalah Canva for Education yang sudah saya miliki. Karena saya sudah daftar dan sudah diterima oleh tim Canva. Cara mengecek bahwa ini adalah Canva for Education, ya, silakan diklik aja di atas. Klik. Nah, ini berarti kita sudah masuk. Nah, ke sini, ya. Ini sudah Canva for Education. Cek emailnya. Kalau emailnya sudah ada seperti ini, pemberitahuan dari Canva. Dan kemudian diklik. Sudah ada ini, guru SMP atau SMA. Itu berarti sudah for Education, teman-teman, ya. Ya, siap. Kita lanjutkan. Oh, ya. Tadi saya akan membuat. Coba saya akan membuat background transparan, ya, teman-teman. Ini hanya contoh saja, ya. Misalkan saya buat ukurannya dalam bentuk poster. Oke. Nah, kalau di akun yang personal, ini ubah ukuran ini di kunci, nih. Ada gambar mahkota. Tapi kalau di sini, kita bebas, teman-teman. Ya, saya akan memasukkan satu foto. Nah, ini masuk ke unggahan. Masuk ke unggahan. Saya akan ambil satu foto. Dari perangkat Google Drive, Facebook, Instagram, atau Dropbox. Nah, saya ambil dari perangkat yang ada di komputer. Saya akan minta. Apakah saya punya foto? Oke, sebentar. Di bagian download. Wah, sama sekali, ya. Fotonya. Kalau ada, ini ada foto. Bentar. Saya sudah menyiapkan ini fotonya. Foto. Oke. Baik. Saya akan pilih satu jenis foto. Gimana ya? Oke, baik ya. Ini saya asal aja, ya, teman-teman, ya. Oke, ini karena saya tidak menemukan foto. Sudah saya siapkan di sini. A picture. Oke. Nah, misalkan kita cari foto, 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 foto. Nah, oke. Foto ini aja lah, ya. Mas Angga, nih, ya. Oke. Kita pilih foto Mas Angga ini. Lalu kita hilangkan background-nya. Apakah bisa dengan Canva for Education? Harusnya fotonya itu yang, misalkan background-nya itu merah, gitu, ya. Nah, tapi kita coba yang ini, ya. Oke, ini adalah salah satu foto yang akan kita hilangkan background-nya. Ini fotonya Mas Angga, ya. Brand Ambassador-nya Rumah Belajar. Ini kita klik. Lalu di sini ada efek, teman-teman, ya. Ada efek, nih. Kita klik efek. Nah, di sini ada background remover. Hapus latar belakang gambar Anda dengan sekali klik. Dan ini tidak ada di Canva Personal. Oke, kita coba klik, ya. Klik. Lalu kita tunggu. Biarkan Canva menghilangkan background-nya. Apakah bisa atau tergantung dari jenis foto yang dimasukkan ke dalam Canva-nya. Nah, ini lama atau tidaknya. Oke, jreng, teman-teman. Lihat. Hanya dengan sekejap mata, Canva sudah menghilangkan background. Dan sekarang, Mas Angga sudah siap fotonya digunakan dengan desain kita. Silahkan, teman-teman. Keren, ya. Oke. Terima kasih yang sudah menyimak tayangan ini. Segera aktifkan Canva for Education dengan menggunakan akun Belajar ID. Terima kasih. Salam juara. Salam inspirasi ganteng. Salam sehat.